Pertanyaan, bagaimana hukum seorang pria muslim yang menikahi seorang wanita ateis namun menikah secara sipil yaitu tidak mengikuti tata cara pernikahan secara islam Mohon bimbingan Ustaz, Jazakallah Khairan Artinya dia melakukan sesuatu yang terlarang sehingga pernikahannya tidak sah Kalau dikatakan secara sipil ya inilah jamaah tadi yang saya sampaikan ya Ada orang yang memang agama itu tidak jadi pegangan hidup buat dia Bahkan dia mengorbankan agamanya demi perasaan sesaat cinta Dan ini banyak terjadi Banyak terjadi dari sisi ketika tadi dia menikah dengan siapa saja yang penting aku suka sama dia, aku cinta sama dia Karena dia sendiri dan anak berjumpa dengan beberapa orang yang dia berpacaran dengan non muslim, non muslimah ya Dia berpacaran dengan non muslimah dan lihat memang secara agama orang ini gak peduli sama agamanya gitu Hanya dia, hanya saja dia tinggal bersama keluarga muslim Bas Kalau bicara agama sebagai pegangan dan pedoman hidup dia gak Maka Kalau pertanyaannya Dia sudah menikah secara catatan sipil Dia memang secara agama dia mungkin tahu Tidak dibenarkan pernikahan dia Maka dia tidak mencatat secara agama Dia mencatat secara sipil Dan buat dia Dia gak ada urusan Dengan agama Dan ini yang berat jamah Ketika agama tidak dijadikan pegangan hidup Ketika agama sekedar untuk Ya untuk bertahan hidup aja di antara keluarga yang muslim Dan terus terang ada wanita-wanita yang masih pakai jilbab ya Ada laki-laki yang masih sholat memedia Tapi sebenarnya dia sudah gak beragama Kenapa? Ya mau gak mau dia hidup di lingkungan yang muslim Dia harus menampakkan keislaman itu Tapi kalau engkau berbicara sama dia Engkau tahu bahwasannya dia sudah tidak lagi berpegang teguh dengan agamanya Hada Wallahu Alaihi Wasallam